Halo guys, Assalamualaikum. Ini saya lagi di Bangsal Kopi. Ini salah satu apa ya, rumah makan baru. Ya nggak baru-baru amat sih, mungkin udah setahun, kurang lebih setahun buka di jalan yang menuju ke rumah saya. Di jalan Bibis Raya. Kasian, bantul. Koncepnya kayak gini nih. Nah, juglo-jugloan dengan view sawah. Dan ini saya lagi sore hari, udah mau ya gitu ya, udah mau terbenam. Kita lihat kayak apa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! nomornya yang berat ayam file pasang mercon belasan ribu sumaranya kadang di atas enggak ada nyampe 20 bahkan paling mahal 17.000 indomie-indomian singkong-singkongan pisang sedang goreng tahu petang-petangan kopi Oke aku es terserah nggak apa-apa aneh seru ini serai jeruk berlipis es batu divisa seroni ini apa ini ini ubi lumar lebih lumar ini adalah trik, kalau kita pesan satu hasilnya cuma segini sampai sebatu kalau kita pesan panas segini yang pertama, dia akan jadi dua porsi yang kedua dia akan tetap manis kita coba mari kita coba bismillah wow, perfect tidak ada yang tumpuk ini masih ada separuh kan trik ini sudah saya saya pelajari sejak jaman SMA saya praktekan di kuliah, jadi lumayan hemat tadi gulanya belum saya aduk ternyata masih banyak di bawah sudah saya aduk, tapi masih belum mencoba lari kita coba ini ubi lumer ubi lumer yang crispy gula merah atau soy coklat dalamnya ungu ada ada coklatnya ini apa ya coklat terlalu anak-anak banget rasanya anak-anak bakal suka, kalau aku tidak suka coklat ini kalau saya pakai coklat gini mese, schedule kalau anak kuliahan itu masih suka lihat SMP ini tempe ya mungkin dia maunya mendoan tapi lebih kayak tempe goreng dia masih belum menemukan cikan apa tepung tepat coba hmm sambil kecapnya enak enak dan karena panas enak sambil melikmati kemandangan sawah hmm hmm apa em em kalau bulah arem itu masih enak kan em em, kalau bulah arem itu kayak jemblem begitu apa enak ya apa istilahnya apa istilahnya jendel apa 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 ini 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 guys jadi kesimpulan saya kesimpulan saya kesimpulan saya untuk baksa kopi ini tempatnya enak nyaman buat nongki-nongki sore itu ngogrol sama teman ini ini kayaknya kalau kita masih penguliaan itu enak banget buat mengatikan waktu sore ya ngobrol-ngobrol sama temannya buat rapat penggunaan itu tetap banget nah untuk makanan beratnya dia kuning segala macam itu masih oke lah kok ada juga sih yang itu mahasiswa banget ya tempat ini sering kali memang harganya murah jadi untuk harga bagus 8,5 sampai 9 untuk rasa mungkin saya akan kasih karena kita belum mengerjain semua ya sementara ini saya kasih rata rating 7,5 untuk situasi kemudiannya juga saya kasih berapa ya mah 8 8 8 8 tapi kalau untuk kayak nyicur dan lain sebagainya mungkin ya paling konsisten ya mungkin nggak terlalu yang mewah-mewah banget mungkin ya 7,5 jadi ini cocok buat kalian-kalian yang pengen nyari alternatif 4 dan menurut saya gini misalkan kalian jauh banget tinggalnya itu nggak terlalu worth it untuk kesini sekedar untuk makan tapi kalau rumahnya nggak jauh-jauh dari sini ini cocok sih sekedar cari suasana baru ketemu sama orang kalau sekedar datang kesini untuk cari makan itu mungkin masih kurang cocok karena makannya masih belum ada yang spesial itu aja sih tapi kalau dari sejarah tadi bagus banget itu aja kalau kalian kesini ini di dekat lapangan kasihan banteng arah ke bangun jual terima kasih buat tunggu yang 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 di yang 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 di Terima kasih.